Oh mulai Kang Basir ambrak-ambrakan lagi nggak jelas ya ampun berantakan banget ya ampun ya ampun Assalamualaikum Assalamualaikum Ngapain sih Kang? Yo ampun Assalamualaikum Kang itu dihancur-hancurin kenapa? Emosi Enggak Bu Dawi Terus? Masih lagi kerja enggak Bu Dawi Ini kenapa digundulin Kang? Apaan? Kulo itu buat dikirim Bu Dawi Terus kenapa digundulin? Kirim ke Bangkuluk Ini kan seadanya kan pake mos putih nih Terus? Kondisikan lembab Mas putihnya Kang Basir ambilin separoh Dan terus dikeringin nih biar nanti tidak busuk di jalan Oh aduh plannya montok-montok ya kan? Montok langsung ya ampun Kang Basirnya Giamon Enggak lahir ya ampun Nah itu Kang Basir lagi ngapain? Ini lagi mau nanam kuku bima Hah? Obat kuat tuh? Airides odorata atau kuku bima Hah? Kuku macan? Hah? Kuku macan cantik lagi Kalau kuku bima mau obat kuat ya Kang Samsul ya? Oh iya Itu Kang Samsul bikin apa tuh? Itu Ini Kang Samsul Ini nih lagi beresin anggrek tupai Oh Nah Tadi kan Anggrek tupai nih dikasih Nih apa namanya nih mos hitam Ini biar untuk menjaga kelembapan Terus? Kemudian nanti ditempelin ke makis Nah ini siap udah digantung Digantung Siap digantung Itu apa yang kok dipatah-patahin kan? Ya ini Dilihatin anggrek yang akan kakaknya kurang bagus Yang patahnya Loh kok dipatahin gitu malah sekalian Kang dibuntungin? Nah kan udah patah Budawik Oh Itu batu Budawik Iya Tapi sehat kan Kang Basir? Budawik Eh Tau gak airides odorata ini? Enggak Nah kenapa dinamain airides odorata? Kok tau? Masih dia suka-suka gigi Budawik jokok Amu mah disiapin Tukang sama kopi Harusnya Nah kenapa dinamain airides odorata atau airides Banyak sekali penyebarannya Budawik Ini banyak Ini anggrek spesies apa? Anggrek spesies Budawik Ini tersebar di seluruh Asia Budawik Terutama di daerah India Bangladesh Gunungan Himalaya Temennya Sarukan Ini airides odorata khakur Kalau yang disana Kalau yang di Indonesia Kuku macan Ini bukan buat obat kan Kang? Bukan itu kuku bima Nah kenapa dinamain kuku macan Budawik? Karena bunganya itu Gunting Budawik Ih gak tau Gak mempertin Karena bunganya itu mirip kuku macan Budawik Beneran? Beneran Nanti Kang masih liat di Google ya Ciosan ini ciosan Iya aneh Jadi bunganya mirip kuku macan Tapi indah Budawik Bagus Iya bagus bunganya itu ada putihnya Ini SP ya kan SP ya? Bukan ini spesies Budawik SP itu surat peringatan SK surat perutusan Surat kawin Surat Apalagi ini? Kau? Nah ini calon bunganya Budi Oh gak ada calon bunganya Budi? Iya jadi Nanti Si bunganya itu langsung dari pohonnya Budi Dari sini Nanti ini Merumbai Apa itu merumbai? Merumbai Nah Ada yang bilang ini Anggrek tupai katanya Budawik Oh Karena tidak Bisa membedakan Padahal sangat jauh berbeda Budawik Nah Ini anggrek tupai Budawik Ini kayak sejenis panda ya kan? Sama gak? Bukan Oh beda Namanya apa ya Budi? Ricontilis retusa Oh Nah Kalau daunnya aja udah beda Ini mah pipih ya panjang Ini dia Cuman mirip di batangnya aja kan? Di akar ya kan? Di akar anginnya ya kan? Ada lagi yang Bilang Anggrek panda helpola Nah karena daunnya mirip tuh Seperti talang Nah Tapi beda Lihat kalau Panda helpola ini Ininya gepeng Budewi Apa ya gepeng itu ya? Beginilah gitu Emang mirip panda banget Kalau ini agak bulat Walaupun daunnya itu Hampir mirip seperti talang dan Belah di ujung ya Tapi beda Apalagi bunganya Nah nanti kalau udah jadi bunga ya Jelas Itu kalau si helpola itu jenisnya panda ya? Ini panda Budewi Nah Jadi Cara menanamnya itu Ini dikasih Dikasih apa ini Budewi namanya? Mas hitam Terus Ini untuk menjaga kelembapan Terus Kemudian ini Kang Basir mau ditempelin di Pakis Seperti ini Budewi Tapi bisa Bisa juga ini langsung di Batang pohon Budewi Nanti adalah Video yang di Batang pohon ini Budewi Yang Basir juga punya Kalau ini Kang Basir mau ditanam Di Pakis Itu diikat ya Budewi Kalau temen Budewi Punyanya pohon Atau punyanya Sabut kelapa Bisa nggak Kang? Nggak punya Kalau di pohon itu cocok banget Budewi Bisa ya Bahkan ini si Angrek Kumacan ini Disebut juga Angrek asem Maksudnya? Nah Karena dia itu Khususnya di Indonesia Paling betah nempel di pohon asem Oh Iya seperti Yang Itu Budewi Nah mungkin ini Angreknya beliau Budewi Wah Nanti dipinta lagi nggak itu Kang? Ya nggak lah Dijual lah sama Kang Basir Kalau dia Kang Basir Itu Angrek saya Oh iya Minta dipulangin lagi Kang Nggak suruh beli Oh salah ya Itu Kalau di Sabut kelapa bisa nggak Kang? Sabut kelapa Soalnya kan temen Budewi nggak semuanya Punya pakis kotak Di tempatnya dia itu nggak semuanya Bisa lah Budewi bisa lah Di kayu ya Di kayu iya Pohon mangga Kalau di beton Di beton Beton Ada ininya Bisa lah Cuman kan nanti Mungkin hasilnya kurang maksimal Budewi Jadi apa namanya? Ini Angrek Arides Arides Odorata Jadi media tanam Angrek itu Boleh apa saja Tergantung iklim Di daerah tersebut Kalau di rumah Budewi nih Lici Karang Panas banget gimana? Ya berarti harus dijaga kelembabannya Ya dikasih pakis Nah selain iklim Ada lagi Budewi Apakah? Tergantung si pemilik Hah? Kalau pemiliknya rajin banget Nyiram Kayak Budewi Kayak Budewi Ya nggak usah dikasih Ini Mos Mos Karena dia rajin nyiram kan Pagi siram Sore siram Ya nggak apa-apa Kalau orangnya Sibuk Tidak bisa nyiram tiap hari Nah makanya harus Extra ya Ini Media tanamnya harus banyak Biar Dia bisa menjaga kelembaban Jadi nyiram Nah Ininya kan basah nih Nah dia menjaga kelembaban Si Angrek tersebut Seperti itu Jadi Media tanam itu Tergantung dari Iklim di daerah tersebut Kebiasaan si pemilik Angrek tersebut Apakah dia rajin nyiram Atau Tidak rajin nyiram Orang sibuk Udah dulu ya Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya Tentunya Masih dengan Angrek Dan Dengan pembahasan Angrek yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.